What's up teman-teman, balik lagi di channel Arimking Dan hari ini gue mau nge-review atau cuma sekedar sharing pemakaian gue Tentang oli samping Frisol SL Super 2T Synthetic Smokeless Jadi ini oli, oli lawas setau gue Cuma gue gak tau pasnya itu tahun berapa Cuma dia ini oli lawas Nah yang paling gue notice dari oli ini adalah kemasannya Ya kemasannya itu unik Dimana dia tuh gak banyak gimmick ya Gak banyak gimmick semisal nih Misalnya ada PTT nih ya Ada tulisannya high quality Kualitas tinggi ya Padahal belum tau ya kualitasnya sejauh mana ya kan Terus ada SPC nih premium Terus two stroke oil Terus ada titannya Synthetic Fortified Embel-embelnya banyak banget teman-teman Coba bandingin nih dengan nih Dua oli ini ya Ya udah gini doang gitu loh Warnanya ya gitu-gitu doang Gambarnya gitu-gitu doang teman-teman Sederhana Jadi pesan yang ingin dia sampaikan adalah Oli ini oli smokeless dengan material sintetik Udah itu doang Masalah performa ya Mungkin kita disuruh nyoba sendiri teman-teman Karena dia gak suka gimmick-gimmickan Kayak gitu ya Ini oli samping Frisol SL Super 2T Nah kemudian teman-teman Seperti biasanya ya Gue pake oli ini tuh dengan ya Pemakaian Dengan metode gue ya teman-teman ya Pake dengan setelan standar Setelan basah Terus juga dipake santai Kalau ngebut Kalau macet-macetan udah gak bisa teman-teman Dikelaten Karena gak ada tempat buat macet-macetan Jadi Paling gue pake buat naik gunung ya Naik bukit-bukitan kayak gitu Terus juga buat kebut-kebutan Nah untuk kebut-kebutan disini Gue gak bisa kayak di Jakarta Karena jalannya gak selega Gak seenak di Jakarta teman-teman Kayak gitu Tapi tetep gue pake gaspol Biar gue tau Sampai mana Potensi optimal yang bisa gue capai Dengan oli samping Frisol ini teman-teman Kemudian teman-teman Gue akan bahas tentang performa Dari pemakaian oli samping Frisol ini teman-teman Jadi gini Secara gas besar bisa gue bilang Oli ini enak Oli ini enak Bahkan bisa gue bilang enak banget Tetapi Hanya Untuk Harian Kayak gitu Karena kemarin ketika gue pake Untuk gaspol ya Nah itu Entah itu setelan standar Entah itu setelan basah Oli ini Ketika udah gue buka gas Dan RPM nya tinggi Itu Tenaganya itu seolah-olah Gak mau naik lagi teman-teman Gak mau nambah lagi Kayak gitu Jadi Walaupun udah gue kasih setelan basah Gue tambahin tingkat kebasahannya Juga ternyata gak ada perubahan Ya masih kayak gitu-gitu aja Jadi ketika gue buka gas besar Ya kan RPM udah tinggi Suara mesin udah tereak Nah itu tenaganya ternyata gak ikut nambah Teman-teman Jadi ya hanya gitu-gitu aja Tetapi untuk Apa namanya Tenaga dari RPM Tengahnya ke bawah Itu Malah jadi lebih enak Teman-teman Jadi lebih enak Nah itu Jadi makanya gue ngambil kesimpulan Oli ini enak Tetapi Hanya untuk dipake harian Ya gitu Jadi kalau untuk dipake Kebut-kebutan Gue rasa sangat-sangat gak cocok Teman-teman Malah kasihan mesin kalian Kalau kalian pake oleh samping ini Kemudian untuk isu Apa ya Isu-isu ngempos Isu-isu mesin gampang panas Itu kayaknya sih Gue gak ketemu ya Teman-teman ya Jadi Untuk stabilitas mesin Terhadap panas mesin Stabilitas Stabilitas mesin Terhadap panas itu Normal-normal aja Gue gak ketemu mesin ini Ngempos ketika diajak jalan jauh Kemudian Asep bau sangit Segala macem sih Gak ada sih teman-teman Normal-normal aja Tetapi yang paling gue garis bawahi Adalah oli ini enak Tetapi hanya Untuk harian saja Untuk gas pol bisa Cuma ya Sebatas Ya cukup aja lah teman-teman Karena ya seperti gue bilang tadi Tenaganya ketika udah RPM tinggi itu Gak mau nambah lagi Ya gitu Jadi sebatas untuk selip-selip lah Yang selip-selip Di kemacetan lah Kayak gitu teman-teman Cuma kalau untuk selip-selip Ketika gas pol Itu Gue sangat tidak sarankan Kalian pakai oli ini Kayak gitu teman-teman ya Oke teman-teman Kemudian gue akan bandingkan Antara frisol Dengan beberapa oli lawas Yang lain teman-teman Semisal ada Titantuin Ada Total Grand Prix Lawas Ada Valvoline Ada Kyoso Dan juga SPC Alva 2T Nah kalau PTT itu belum ya teman-teman Itu belum gue review Ini sedang gue kerjakan teman-teman Kayak gitu Nah ini Semua oli ini Sudah ada video reviewnya Jadi kalian tinggal cari Di branda gue teman-teman ya Tulis aja namanya Misalnya Valvoline 2T Kyoso 2T Total Grand Prix 2T Titan Team 2T Kayak gitu aja Ini semua sudah gue review Lengkap Dari asap Krak mesin Sampai performanya Kayak gitu ya teman-teman ya Oke Sekarang Antara Free Soul Dengan beberapa oli ini Akan gue kasih gambaran Dengan angka ya teman-teman ya Biar agak jelas Titan Twin Dan Total Grand Prix Gue kasih angka 9 9 Kemudian Si Free Soul ini Gue kasih angka 7 Ya Kyoso ini 3 Kemudian Si SPC itu 4 Nilainya Dan Valvoline ini 8 Teman-teman Itu gambarannya Gambarannya Karena Ya Si Free Soul ini Dibilang gak enak juga Sebenernya enak teman-teman Dia ini mirip kayak Itu loh Repsol Mototown Nah jadi dia Setelan standar Setelan basah Ya Performanya tetap enak Di putaran tengah Ke bawah Sedangkan putaran tengah Ke atasnya Ya begitu-gitu aja teman-teman Kayak gitu Cuma dia enak Enak banget Kemudian dia juga kan Krak mesinnya bersih Dan juga asapnya tuh tipis Walaupun setelah Mesinnya panas ya Tapi kalau mesinnya dingin Dia ngebul Nah kalau si Titantuin Dan si apa Total Grand Prix ini Atasnya enak Bawahnya enak Asapnya juga tipis Pokoknya Bagus lah Ini emang oli Oli bagus gitu Kalau Kyoso ini ya Atasnya gak enak Bawahnya gak enak Suara mesin kasar ya Kayak gitu lah Harganya cuma 25 ribu Nah kalau Valvoline ya Kalian udah liat kan Beberapa waktu lalu Sudah gue review Hanya enak Di RPM tinggi Dan asapnya juga Ngebul parah Teman-teman Kayak gitu Kemudian ada SPC L4 2T Ini oli nanggung ya Oli Singapur Ini apa ya Ya Gak enak lah Sederhananya Dia oli Gak enak Kayak gitu teman-teman ya Oke Kesimpulannya Kesimpulannya Kalau kalian punya budget Misalnya ya Misalnya 100 ribu Kalian pengen nyoba Free Soul Ya untuk harian Menurut gue masih cocok Masih cocok Karena Pantesnya oli ini ya Kualitas oli ini Seharga mungkin 40-50 ribuan Teman-teman 40-50 ribuan Karena RPM tengah ke bawahnya Atau bawah ke tengahnya Enak banget Lembut Kayak gitu ya Tapi dia bukan untuk Gas pole yang Abis-abisan Atau untuk touring Yang digas panjang-panjang Teman-teman Enggak Dia untuk harian Oke banget Cuma ya Minusnya kan Sudah gue bilang ya Teman-teman ya Barangnya susah dicari Namanya barang Barang lawas Teman-teman Tapi Oli ini masih cukup Bagus untuk dicoba Teman-teman Karena kerake mesinnya itu bersih Dan asapnya juga tipis banget Kayak gitu Ya itu Kelebihan Kekurangan Terus review pemakaian Dan perbandingannya Kayak gitu Kira-kira teman-teman ya Kalau ada yang kurang jelas Bisa kalian tanyakan Di kolom komentar Dan kalau ada yang mau Mengkoreksi juga Boleh banget teman-teman Tulis di kolom komentar Kita diskusi kayak biasanya Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Teman-teman Sub indo by broth3rmax